Kamu takut kompos termu berbelatung? Sini lho aku kasih tau gimana caranya biar kompos termu gak ada belatungnya dan gak ada baunya sama sekali Halo sahabat-sahabat semua, di video kali ini aku pengen nge-share bagaimana caranya mengompos untuk pemula Yang pertama dipikirkan adalah area pengemposan Tapi sebenernya area pengemposan itu tidak perlu besar dan luas ya mam Sebenernya di apartemen atau di tempat-tempat yang lah yang kecil itu tidak dijadikan alasan untuk kita tidak terlalu pas Jadi dimanapun tempatnya, yang penting kita niat untuk melompos Di aku sendiri, aku punya beberapa alat komposter Yang pertama adalah komposter dari ember Ember bukacet yang dilubangin seluruh permukaan serta di bawah dasarnya Kemudian yang kedua, aku punya lubang biokori Nah itu adalah tempat dua komposternya aku yang paling favorit aku pakai Ada tiga hal unsur yang harus kita punya dalam komposan Yang pertama adalah unsur coklatnya Nah unsur coklatnya ini teman-teman harus punya Misalnya ada seta mentah Lalu yang kedua ada sardus bekas Ada juga bisa menggunakan serbu kayu Ada serbu kayu Ada juga daun-daun kering Nah lalu yang kedua adalah unsur hijau Unsur hijau ini adalah sampah organik kita Seperti kulit kentang, setang-batang brokoli, batang-batang seledri, batang-batang daun bawang Dan semua unsur-unsur yang kulit yang kita biasa dibuang ke tempat sampah Lalu yang ketiga adalah bioaktifator Nah bioaktifator ini umumnya beberapa orang itu menggunakan EM4 Dicampur dengan molase Molase ini fungsinya untuk memberi makan bakteri yang dihasilkan oleh EM4 ini Karena di dalam EM4 itu adalah kan bakteri baik Nah perlu diaktifkan dengan molase Nah kalau misalkan teman-teman tidak punya atau kesulitan mendapatkan EM4 dan molase Teman-teman bisa menggunakan air cucian beras Selain air cucian beras teman-teman juga bisa menggunakan tanah atau media tanam yang teman-teman punya di rumah Atau tanah biasa yang biasa teman-teman ada Nah bakteri-bakteri pengurah yang ada di dalam tanah akan membantu sampah dapur teman-teman Dan ini adalah komposterku Komposter ini aku buat dari ember bekas yang aku lubangi dengan menggunakan solder Dan ini adalah kondisi kompos-komposnya aku Jadi tuh sampah-sampah dapur aja ya mam yang masuk ke sini Ini aku aduk-aduk supaya cepat terurai gitu ya mam Lalu bagaimana sih tipsnya supaya komposter kita itu tidak berbelatung? Nah teman-teman syaratnya adalah Tidak boleh memasukkan sampah hewani ke dalam komposter kamu Unsur hewani itu seperti apa sih? Hewani itu seperti makanan-makanan sisa daging ayam Atau daging ayam yang mentah, tulang-tulangan, ikan Lalu sisa-sisa yang berlemak itu Jadi kalau misalkan kamu pengen supaya komposter kamu itu tidak berbelatung Kamu hanya boleh untuk memasukkan unsur hijau yaitu dari sampah-sampah dapur Dan pastikan kelembaban dari kompostermu Komposter itu ada dua jenis ya Ada komposter air op dan komposter un-air op Yang aku gunakan itu adalah komposter yang air op Komposter yang membutuhkan udara Jadi komposter yang aku punya itu harus diaduk terus menerus Agar udara itu masuk ke dalam kompostermu Dan itu akan membantu agar proses pengoposan atau proses pengurayan sampahmu itu akan lebih cepat Semakin sering diaduk, sampahmu akan cepat jadi juga Kalau kompostermu terlalu basah, itu juga akan menyebabkan komposmu tidak akan jadi Jadi pastikan jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah juga Pastikan komposmu itu lembab Jangan lupa cek selalu kondisi kompostermu agar tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering Ada lagi satu komposter yang menjadi favorit aku Yaitu lubang biopori Itu fungsinya lebih cenderung untuk memasukkan sisa-sisa makanan Kalau misalkan anak-anak itu ada sisa makanan, sisa nasi, atau tulang-tulangan Ketika kita membersihkan ikan yang masih mentah, itu kan ada kotoran-kotorannya Nah itu bisa dimasukkan ke dalam lubang biopori Karena kalau misalkan kita masukkan ke dalam komposter yang biasa Itu akan mengundang belatung dan mengundang bau Gimana? Mudah banget kan kompos itu? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!